Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk penonton setiaku dimanapun kalian berada Semoga kalian semua selalu ada dalam kebahagiaan, rizki yang berkah serta kesehatan Amin ya robbal alamin Seperti biasa Mimin akan menceritakan atau memprediksikan sinapsis alur cerita dari buku harian seorang istri Yang mana ceritanya semakin seru dan menarik untuk kita saksikan bersama Pada episode sebelumnya Pasha berhasil ungkapkan kelakuan Ronnie yang memitnah Nana berselingkuh dengan dirinya Saat dewa tahu itu hanya akal-akalan Ronnie untuk memisahkan dirinya dengan Nana Dewa pun langsung menyuruh Ronnie dan Lipia pergi Lipia lalu memohon pada dewa agar tak mengusir dirinya dengan Ronnie dari kediaman Buwana Dewa pun memberi pilihan hingga akhirnya Ronnie yang meninggalkan kediaman Buwana Lipia meminta maaf pada dewa hingga bersujud dan akhirnya pingsan Ronnie pun mendengar istrinya pingsan lalu kembali ke rumah dan menolongnya Sementara itu Pasha dan Buwana Wang mendengar kabar Alia sedang di rumah sakit karena kecelakaan dan mereka langsung menjenguknya Namun Alia ternyata senang ada di rumah sakit karena dia yakin dewa yang akan mengunjunginya Di tempat lain Kevin yang sedang mengendarai mobil tiba-tiba sok Karena bertemu dengan Clara kembaran Claudia Kevin pun seketika langsung teringat kenangannya bersama Claudia Di sisi lain dewa mengetahui Alia yang kecelakaan Namun dia tak mengunjunginya ke rumah sakit dan malah menyuruh Pasha mengunjungi Alia Sementara itu Nana dan Dewa sedang berada di kantornya Tiba-tiba Ronnie datang dan membuat Nana shock karena ucapannya Nah guys tentunya kalian pasti penasaran dengan alur cerita selanjutnya Jangan lewatkan keseruan sinetron buku harian seorang istri Pada episode malam ini 28 April 2021 hanya di SCTP